Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore saudara Anda berjumpa kembali dengan Jawa Timur hari ini Edisi Selasa 28 April 2020 Bersama saya Firda Brilianti Dan saya Brian Syah Dewandri Selama 40 menit ke depan Kami akan menyampaikan sejumlah informasi aktual Dan menarik yang telah dihimpun oleh tim redaksi kami Dan saudara inilah cuplikan Jawa Timur hari ini selengkapnya Sebenyak 124 santri asal Malaysia Yang menimba ilmu di pondok pesantren Al-Fatah Temboro Kabupaten Magetan dipulangkan Pelaksanaan PSBB di Surabaya Membuat ruas jalan Bundaran Waru padat dan antri Akibat banyaknya masyarakat yang belum memahami aturan Dan lupa membawa surat tugas Pemerintah Kabupaten Lamongan Akan membangun rumah sakit darurat Untuk penanganan pasien COVID-19 Sedara kita awali informasi yang pertama Sebanyak 124 santri asal Malaysia yang menimba ilmu di pondok Al-Fatah Temboro Kabupaten Magetan Senin malam dipulangkan ke negara asal setelah melalui berbagai tes kesehatan Hal ini dilakukan setelah 43 santri yang beberapa waktu lalu dipulangkan dari Magetan Karena positif COVID-19 Setelah dilakukan rapat antara posko bukus tugas COVID-19 Provinsi Jawa Timur Furkopimda Kabupaten Magetan dan Kedutaan Malaysia di Jakarta Akhirnya disepakati memulangkan semua santri dan mahasiswa Yang tengah menimpa ilmu agama di pondok pesantren Al-Fatah Temboro Magetan Dengan menggunakan 10 bus 124 santri ini tiba di Terminal 2 Bandara Internasional Juanda Senin petang Ke-124 santri ini diterbangkan dengan menggunakan pesawat Malaysia Airlines Tepat pukul 9 malam Dari rencana 164 santri yang dipulangkan Hanya 124 santri yang akhirnya dapat pulang ke negara asalnya Sedangkan hasil 32 santri lainnya reaktif dan 8 positif COVID-19 Hingga harus mendapat perawatan khusus Mereka kita sudah bisa repeat test Kemudian dari proses itu Yang non-reaktif ini kita kemudian isolasi kemarin Kemudian yang reaktif kita lanjut dengan PCR Dari PCR kemarin ada yang positif Maka yang ini tidak boleh diberangkatkan Tapi yang negatif ini bisa diberangkatkan Hingga hari ini terdapat 16 pengasuh dan santri Di pondok pesantren Al-Fatah Temboro Magetan Yang positif COVID-19 Dari jumlah tersebut diantaranya terdapat santri dari Malaysia Permintaan pemulangan santri-santri ini Berawal dari diketahuinya 43 pelajar asal Malaysia Yang baru pulang dari ponpes Al-Fatah Temboro Dinyatakan positif COVID-19 beberapa waktu lalu Dari Sidoarjo, Chris Tiono melaporkan Sedara untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 Di areal desa maupun pondok pesantren Al-Fatah Kabupaten Magetan Petugas menutup 4 akses jalan utama masuk menuju areal tersebut Dan penutupan dilakukan hingga batas waktu yang belum ditentukan Empat titik akses jalan utama masuk ke desa maupun lingkungan Pondok pesantren Al-Fatah Temboro di Magetan Ditutup oleh Dinas Perhubungan Setempat Hal tersebut dilakukan setelah adanya lima warga desa setempat Yang positif terjangkit COVID-19 Dan beberapa santri yang positif terpapar virus COVID-19 Petugas jaga hanya memperbolehkan warga desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan Yang diperbolehkan keluar dan diwajibkan menggunakan masker Empat titik akses jalan masuk ke desa Temboro ditutup Karena adanya lima warga positif terjangkit virus COVID-19 Mereka adalah pemilik kos dan empat penghuni kos Selain itu juga menyusul adanya belasan santri asing Dari berbagai negara yang juga terpapar positif virus COVID-19 Yang saat ini sedang diisolasi di RSUD Dr. Saidiman Magetan Alasan penutupan ya karena adanya isu virus corona disini Sampai kapan yang ditutupannya? Ya sampai mungkin situasi stabil Ataupun semua yang disini tidak merasa was-was tentang corona lagi Saat ini lima warga yang positif terjangkit COVID-19 tersebut Dirawat di Rumah Sakit Magetan, Rumah Sakit Madiun Dan Rumah Sakit Mempawah, Kalimantan Barat Dari Kabupaten Magetan, Yoni Setiawaramahwanto melaporkan Saudara untuk mempercepat proses penanganan pandemi COVID-19 Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah membuka empat laboratorium Hal tersebut dilakukan setelah Pemprov Jawa Timur menerima 41.000 regen PCR dari BNBB Dengan bertambahnya laboratorium tersebut saat ini tim medis yang biasanya memeriksa 366 sampling Dan sekarang menjadi 1.102 sampling tes per hari Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa Saat konferensi PES terkait penanganan pandemi COVID-19 di wilayah Jawa Timur Di Gedung Negara Gerahadi Surabaya pada Senin malam Kofifa menyatakan saat ini Pia Pemprov Jatim telah membuka empat laboratorium baru Yang di Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya, Universitas Brawijaya, Balai Besar Laboratorium Kesehatan, serta di POM Surabaya Langkah ini diambil setelah Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerima 41.000 regen PCR dari BNBB Dan sudah disebarkan ke seluruh wilayah di Jawa Timur dengan harapan bisa mempercepat penanganan penyebaran COVID-19 di wilayah Jawa Timur Terutama pada masa PSBB di wilayah Surabaya Raya Kehabisan PCR kemudian kita ikhtiar dan Alhamdulillah ada 41.000 regen yang ini memungkinkan kita untuk bisa menumbangkan tidak sekedar secara kuantitatif Tapi juga kelembagaannya juga bisa ditambah Alhamdulillah ada empat lab baru di Sutomo, DUB, BBRK, dan PON Surabaya Artinya yang saya ingin sampaikan dari yang semula 366 per hari sekarang bisa 1.102 per hari Percepatan penanganan dan percepatan identifikasi apakah misalnya pasien ini sudah negatif Dan negatif di PCR lagi negatif lagi berarti dia sudah sembuh Nah pada posisi seperti ini akan membantu percepatan pasien mungkin mereka kemudian akan memilih untuk mencari tempat observasi Atau tempat mereka bisa mendapatkan psikososial terapi apakah mereka langsung kembali ke keluarga dan seterusnya Dengan bertabahnya laboratorium tersebut maka saat ini tim medis yang biasanya memeriksa 366 sampling per hari Sekarang menjadi 1.102 sampling per harinya Dari Surabaya, Joko Hermanto melaporkan Pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar di Jawa Timur mulai hari ini telah dilaksanakan Pelaksanaan PSBB di Surabaya membuat ruas jalan di Bundaran Waru padat dan antri Akibat banyaknya masyarakat yang belum memahami aturan dan lupa membawa surat tugas Pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar di 3 daerah di Jawa Timur yang salah satunya di kota Surabaya telah dimulai PSBB ini untuk membatasi masuknya masyarakat ke kota tersebut yang bertujuan agar aktivitas penyebaran COVID-19 dapat segera menurun Sejak pagi hari petugas gabungan dari Dinas Perhubungan, Kepolisian, TNI, Satpol PP, Linmas, dan Polisi Militer Terus berjaga dan memeriksa setiap kendaraan yang melintas area Bundaran Waru sebagai pintu masuk kota Surabaya Pemeriksaan meliputi identitas pengendara, surat tugas, suhu tubuh, dan pemberian disinfektan pada para pengendara Terkait pemeriksaan ini apa saja yang diperiksa Mbak? Ya, tadi yang terkait pemeriksa hanya alamat, sekarang kita akan juga turban jalan, ke Polisi, kemudian jadi kita periksa KTP dan juga surat tugas Kalau sudah suratnya bawa semuanya berarti boleh diperkilakan jalan? Betul sekarang Oke, jadi tujuannya mau kemana tadi Mbak? Kita mau ke kantor Mau ke kantor, di daerah? Di daerah Kayon sama Kolosoni, di daerah Surabaya Tengah ya? Betul Dalam pelaksanaan PSBB di daerah Bundaran Waru ini nampak sangat ramai dan padat Diakibatkan banyaknya para pengendara yang belum memahami prosedur dan syarat PSBB Dalam hal ini, para pengendara yang berputar arah dan tidak diperbolehkan masuk karena bernomor polisi luar Surabaya Dan lupa atau tidak membawa surat tugas kerja saat melewati pintu masuk kota Surabaya sehingga antrian pun tak terbendung Ya kami berharap karena masyarakat mungkin banyak belum tahu bahwa ada pemberlakuan PSBB mulai hari ini di Surabaya Sehingga besoknya kita berharap masyarakat sudah tahu bahwa memasuki Surabaya di luar Situarjo dan Gresik Masyarakat di sana untuk menunda aktivitasnya bila tidak dalam kerangka bekerja di sebelah sektor yang diizinkan Bagi para pengendara yang terlanjur tidak memenuhi peraturan maka tidak ada toleransi dan wajib untuk memutar arah balik dari kota Surabaya Dari Surabaya, reporter Briansyah dan kamerawan Junan melaporkan Dan saudara untuk mengetahui bagaimana perdagangan di masa pandemi COVID-19 ini Kami akan mengulasnya dalam dialog aktual Jawa Timur hari ini yang akan dipandu oleh rekan kami Firda Brilianti Tetaplah bersama kami di Jawa Timur hari ini Ya saudara hampir selama dua bulan terakhir ini Wabah COVID-19 telah kita hadapi bersama baik di Indonesia termasuk juga di Jawa Timur Dan akibat dari pandemi tersebut tentunya mengakibatkan sejumlah aktivitas perdagangan ikut terdampak bahkan terhambat Dan lalu sebenarnya bagaimana kita harus menyikapinya Seperti apa kebijakan strategis yang perlu diimplementasikan dalam situasi saat ini Kita akan membincangkannya bersama Dr. Basa Alim Tualeka Magister Sains Beliau merupakan Ketua Kamar Dagang dan Industri Kadin Jawa Timur Serta dosen Magister Ilmu Politik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Selamat sore Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Bapak Selamat untuk melaksanakan ibadah puasa tahun ini Ya baik terima kasih Bapak sudah bergabung bersama kami di TVRI Jawa Timur Dan Bapak seiring dengan diberlakukannya PSBB hari ini Pak ini hari pertama dan ini juga bertepatan dengan situasi Ramadan Kemudian sebenarnya ketika ada penanggulangan untuk COVID-19 pula Bagaimana Bapak melihat aktivitas perekonomian dan perdagangan di Jawa Timur? Kembali lagi bahwa segala sesuatu harus serahkan kepada ahlinya Yang bukan ahli jangan ikut-ikut itu yang menjadi masalah ini menjadi besar karena bukan ahlinya Ikut berbicara di bidang ahlinya Pertama saya ingin menyinggung dulu tentang PSBB ini Sebenarnya kemarin beberapa media sudah saya sampaikan bahwa PSBB yang dilakukan oleh Jawa Timur Khusus hanya tiga kota ini kurang-kurang bagus Terlalu tidak sinkron dengan yang ada di Jawa Mestinya PSBB ini harus serentak di Pulau Jawa Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Jawa Barat Semua pada hari yang sama, stop semua Karena ini menyangkut urusan penyakit kronologis yang dibawa oleh siapa-siapa Sekarang mengenai ekonomi Itu memang sebelum corona ini pun saya sudah selalu menyampaikan bahwa Indonesia akan memasuki zaman krisis ekonomi Sebelum, jadi mulai bulan-bulan 2019, mulai bulan 8 sampai Desember Sudah saya sampaikan bahwa Indonesia akan memasuki tahun-tahun krisis ekonomi Dan itu seiring dengan tahun-tahun krisis dunia Ternyata virus ini membawa dampak dan mempercepat krisis sendiri Pertama karena kita antara ekspor dengan impor tidak seimbang Kita hanya 20, kemudian sekarang dari dua negeri 80% Sekarang kita sudah masuk lagi kepada ekonomi kita sudah mulai agak sedikit syarat Ada pengusaha besar, itu ada tiga tipe Pengusaha besar itu ada pengusaha kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah Kemudian UKM itu ada kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah Dengan krisis ini, percepatan, kemiskinan naik kelas Kemiskinan itu naik kelas dari, kalau pemerintah menyatakan bahwa 10% dari jumlah penduduk itu adalah masyarakat miskin Pemerintah sudah menyediakan dana untuk dalam rangka menghadapi corona ini Sudah dihayati Tapi kapan kucurnya ini kan kita juga belum tahu Yang kedua, terima kasih kepada Bu Gubernur Bu Gubernur sudah membuat keputusan bahwa semua dana bantuan desa itu boleh dipakai untuk sembako untuk masyarakat Itu saya ucapkan terima kasih dan itu dalam rangka juga untuk penyediaan sembako Kemudian kemarin saya agak singgung juga persoalan penyediaan sembako yang ada di Jatim Expo Lumbung Jawa Timur Lumbung Pangan itu kan kanuhannya sekedar-sekedar gitu kan itu tidak merata Mestinya lalu untuk siapa Lumbung Pangan itu Kembali lagi pada tiga masyarakat bawah UKM kelas bawah itu menaik kelas menjadi kelas miskin Ya UKM kelas bawah Yang kita bahayain nanti kelas menengah ini menaik juga Menambah menjadi kelas miskin lagi Bagi saya pengusaha yang besar di atas itu Kalau benar-benar orang-orang yang merasakan diri sebagai seorang Indonesia Mestinya pengusaha itu tidak perlu mengeluh Karena baru tiga bulan, empat bulan menginjak corona Kok sudah mulai mengeluh Mestinya mereka itu sudah punya strategi menghadapi Jangankan krisis nasional seperti gini Semua pengusaha itu pasti punya cara untuk menghadapi krisis Baik itu krisis di perusahaannya sendiri atau Yang dari faktor luar ya Lalu baru tiga bulan Belum apa-apa ada pernyataan bahwa sudah ngeluh dan sebagainya Tapi memang kenyataannya di lapangan Antara produsen berjalan naik Tapi tidak ada penjualan Tidak ada penjualan antara orang-orang pabrik sendiri Sekarangnya teman-teman saya yang ekspor itu tidak bisa kirim barang ke luar negeri Ikan, udang dan sebagainya Ada pun yang tembus itu melalui tahap pemeriksaan yang luar biasa Ini yang berbahaya Yang lucu lagi Indonesia ini kan kita punya stok menurut pemerintah tiga bulan ke depan Nah tiga bulan ke depan setelah itu kan panen raya Panen masyarakat Nah sekarang panen masyarakat ini nanti kira-kira harga seimbang gak? Apakah nanti apa ada tengkula-tengkula yang mau beli? Karena pasar semua ditutup Nah siapa yang mau beli? Ya yang saya takut ini kalau pemerintah tidak mengambil kebijakan untuk membeli hasil panen rakyat Kemudian pemerintah untuk nyerahkan kembali kepada rakyat melalui bagaimana caranya Ini yang berbahaya Sedangkan bagaimana menghadapi corona ini Saya diingatkan oleh tulisan Prof. Dr. Alpen Topler Ada tiga jaman Ada jaman tuan tanah, ada jaman industrialisasi, dan ada jaman komunikasi Kita sekarang hidup dalam jaman komunikasi Tapi jaman komunikasi ini kita tidak bisa menghindarkan jaman tuan tanah dan jaman industrialisasi Sekarang dengan corona ini menurut saya Konsepnya Gubernur Jawa Timur dulu namanya Pak Sobisturiman Itu gerakan kembali ke desa Nah gerakan kembali ke desa ini cukup bagus menurut saya Kalau semua kembali ke desa Insya Allah untuk urusan Jawa Tengah itu pasti bisa Orang-orang yang di desa urusan Jawa Tengah pasti bagus Membenar politik mengatakan siapa yang bisa ngurusin Jawa Tengah? Ngurusin Indonesia Nah istilah itu bukan urusan Jawa Tengahnya Tapi Jawa Tengah dalam arti perut, urusan makan Nah kalau urusan makan ini sukses maka semua akan sukses Oleh karena itu himbawan saya Pemerintah ini sebenarnya saya sudah bicara di beberapa kali online juga Bahwa tidak mungkin pemerintah membuat darurat sipil Tidak mungkin siapa yang mau kita lawan Apalagi darurat militer Kita siapa lawan? Ini setan yang kita lawan Oleh karena itu usulan saya Agar masyarakat ini Jawa Tengahnya bagus Maka tim pemerintah yang perlu dilakukan Itu adalah tim sosial ekonomi keamanan Oh berarti ini ada kebijakan strategisnya gitu? Harus ada kebijakan strategis Karena pemerintah harus cepat turun tangan Untuk masuk ke dalam urusan Jawa Tengah Oke baik Coba kalau Jawa Tengahnya bagus PSBB diperlakukan dimanapun Tidak ada yang keluar Semua keluar karena untuk mencari sesuap nasi Untuk mencari Jawa Tengah Oke Oleh karena itu pemerintah Saya harapkan itu tim ini yang harus jalan Tim sosial ekonomi keamanan Kenapa harus ada keamanannya? Karena ini menyangkut kelayak orang banyak Oke Tim keamanan harus dipercayakan Apakah mana itu polisi, tentara Boleh masuk di tim itu Dalam rangka apa? Untuk mengurusin urusan Jawa Tengah Urusan kesehatan serahkan ke ahlinya Yang bukan ahlinya Jangan main di urusan kesehatan Oke berarti ini kira-kira siapa sih Pak? Ahlinya Dan apakah mereka ini bisa membuat kebijakan strategis Untuk misalnya Mestabilkan kembali neraca perdagangan Seperti tadi Bapak bilang Miskinan semakin naik Ekspor-impor tidak stabil juga Begitu Ini kalau untuk urusan Stabil kembali ekonomi Kan ini urusan perdagangan dunia Betul Kita Indonesia tidak bisa jalan sendiri Tanpa negara-negara lain Sekarang dengan keadaan seperti ini Indonesia ini kan negara kepulauan Ada 34 provinsi Kita bisa bikin perdagangan antar provinsi Oke Tapi pemerintah punya hak untuk bisa Tercampur dalam menentukan harga Itu penting Karena masyarakat itu Kalau sekarang panen Panen raya Tentu harga turun Ini baru harga Kalau nyataan berikut sudah mau nanam Oleh karena itu stabilitas Harga Harus kita serahkan kepada pemerintah Oke Baik Berarti itu harus ada intervensi dari pemerintah Harus ada intervensi Untuk apa pemerintah dibentuk dalam rangka Untuk mengangkat Menceritakan kehidupan Orang banyak Oke Lalu Pak Ini kalau misalnya tadi bilang Intervensi pemerintah Ini sejauh ini Kalau misalnya di Jawa Timur sendiri Ini bagaimana Bapak melihatnya Apakah sudah betul-betul baik Dan bagaimana distribusinya Untuk menjamin Ketersediaan bahan pokok ini Cukup bagi masyarakat Kalau untuk ketersediaan bahan pokok Menurut saya Orang kota punya duit Baik Dan desa bagaimana Tapi Kalau begitu Barang dari desa tidak masuk kota Orang kota mau beli apa Bayangkan Satu hari Surabaya itu Berapa ribu trek masuk Begitu selesai pagi Sore Treknya balik Dia membawa Ada dua macam Makanan Kemudian membawa sampah Kan dua kan Nah setelah itu Orang beli Tapi begitu Terjadinya PSBB Di mana-mana Semua kota Sejauh Timur Umpamanya Lalu kira-kira Orang kota ini Mau beli dari mana Kecuali Barang-barang pabrikan Tapi begitu Barang dari desa Kan harus barangnya masuk Tapi insya Allah Menurut saya Semua masyarakat Pengusaha yang ada Di Jawa Timur Kita lihat Kita pantau Di daerah Perak Maupun Gersik Itu Perdagangan tetap jalan Oke Pemasukan barang Kita percaya Cuma yang paling susah itu Adalah penjualan Penjualannya Penjualannya ini yang Terhambat Terhambat Karena Semua tidak boleh keluar rumah Lalu Siapa yang harus Maka dengan Jamannya komunikasi Kembali lagi Kata Alvin Topper Kita hidup Jaman komunikasi Maka ternyata Jaman komunikasi itu Sangat bermanfaat Bagi kita Ada belanja online Iya kan Ada lagi apa Pesan melalui Gojek Macam-macam Dan ini memang kebetulan Ketemu juga dalam Situasi yang sama Dan mudah-mudahan Menurut saya ini adalah Sebuah ujian besar Bukan hanya untuk Indonesia Atau ujian besar untuk Masyarakat bumi Oke baik Lalu Pak Ini kalau misalnya tadi Misalnya ada di Pedagan Di Gresik Masih oke Di Perak Masih oke Tapi sebenarnya juga ada banyak kan Yang gulung tikar Ini bagaimana Bapak melihatnya Untuk membuat mereka bisa aktif Dan bangkit kembali Sebelum Corona ini muncul Itu banyak pengusaha Yang ada di Pasuruan Dan sekadarnya kan Lebih banyak kembali Tidak keluar dari Jawa Timur ke Jawa Tengah Itu juga kan Kaitan dengan kebijakan-kebijakan Pemerintah dan sebagainya Tapi itu soal yang lain Tapi untuk menghadapi Situasi ekonomi seperti ini Menurut saya Kembali lagi Campur tangan pemerintah Karena kalau pemerintah Membuat kebijakan Maka dia akan bertangan Di dalamnya Jadi membuat kebijakan Bahwa perlu ada PSBB Maka Siapapun yang tiapisnya turun Kecuali pemerintah Dan mengajak semua Pengusaha-pengusaha Untuk gabung Untuk masuk ke dalam situ Tidak boleh dia jalan sendiri Karena dia punya Kelemahan dan kekurangan juga Berarti kebijakan konkret Untuk pengusaha yang tadi itu bagaimana Pak? Kalau untuk pengusaha sih Saya sudah memberikan himbawan Teman-teman pengusaha Itu ada beberapa himbawan Pertama Saya minta agar Gaji ke-13 Tetap Oke Kemudian THR Tetap THR Yang ketiga Menghadapi ini Kan pasti Jawa Tengah Di mana-mana akan Turun Maka Saya minta Kepada semua pengusaha Untuk menyediakan Sembako Di perusahaan masing-masing Suatu saat Kalau ada masalah Ini untuk Diberikan kepada Masyarakat Dan saya harapan juga Kepada semua pengusaha Jawa Timur Tetap ikut Berpartisipasi Dan bersama dengan Pemerintah Untuk Menghadapi Corona ini Bersama Ini mungkin terakhir ya Pak Pesan bagi warga Jawa Timur Untuk yang merasa Khawatir kemarin Melihat Sejumlah komoditas Pangan itu Naik harganya Sehingga mereka Takut tidak bisa beli Bagaimana untuk Menggenjol daya beli Masyarakat yang masih rendah ini Pesan Bapak Nah itulah Maksud saya Kalau umpamanya Pemerintah mau campur tangan Subsidi melalui sini Jadi Saya sudah bicara dengan Teman-teman di blog juga Bahwa Boleh kerjasama Untuk stabilkan harga Tapi katanya daya dolog Itu langsung masuk ke Masing-masing Kelurahan dan desa Sejawa Timur Kita tidak bisa membuat Khusus Surabaya Satu besar orang datang Tidak bisa Nah oleh karena itu Saran saya kepada pemerintah Dana yang Dijanjikan oleh pemerintah Kepada masyarakat Yang 10% jumlah penduduk Itu bagaimana Harus sampai ke masyarakat sendiri Mau berupa uang Atau berupa Sembako Yang berikutnya Saran saya kepada pemerintah Kalau harga itu Pemerintah harus cepat Turunkan tangan Untuk stabilkan harga itu Tapi dengan corona ini Ada orang kaya baru Oke baik Dengan corona ini Ada orang kaya baru Kreatifitas para UKM Dia dulu jual kue-kue Sekarang dia balik Kepada jual Macam-macam yang kaitan Dengan Kesehatan Ini yang terjadi Yang saya lihat selama ini Tapi ini ya Namanya orang berusaha Melihat situasi dan kondisi Siapa yang bisa Membaca zaman dengan baik Dia yang beruntung Oh baik Berarti kita tetap harus bisa Melihat situasi dan kondisi Supaya kita bisa Bergerak dan beradaptasi Di situasi seperti ini Baik Bapak terima kasih banyak Atas waktunya Dr. Bahasa Alim Tuali KMSI Kita sudah berbincang Mengenai hal tersebut Dan semoga ini bisa Membawa manfaat bagi Anda semua Dan untuk warga Jawa Timur Tetaplah bersama kami Di Jawa Timur hari ini Karena masih banyak info Menarik yang untuk Anda saksikan Tetaplah bersama kami Jangan kemana-mana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari berbagai perjalanan Penyebaran COVID-19 Di berbagai negara Ternyata salah satu Penjagaan yang efektif adalah Kita tinggal Di rumah Oleh karena itu Saya ingin menyampaikan pesan ini Kepada para kami Tuhu Kepala Dusun Kepala Desa RT RW Karang Taruna Di tingkat desa Ibu-ibu PKK Pasiandu Polindes Ponkesdes Mari kita mulai Di lini paling bawah Kita menjaga Jangan keluar rumah Kalau tidak Karena sesuatu itu Memang Sangat dibutuhkan Sangat urgent Mudah-mudahan Kita mendapatkan Anugerah Kesehatan Lahir dan batin Amin Di persembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ramadhan setiap hari Pukul 16.45 Hanya di TVRI Jawa Timur Ya terima kasih Anda masih bersama kami Dan kita lanjutkan informasi berikutnya Saudara tiga pos checkpoint Dibangun petugas gabungan Di Kabupaten Lumajang Menyusul larangan pemerintah Adanya mudik lebaran Untuk mencegah penyebaran COVID-19 Petugas pun memperlakukan aturan Harus putar balik Bagi semua pengendara Yang kedapatan Tidak mengenakan masker Beginilah suasana Pemeriksaan kendaraan Yang ada di tiga pos checkpoint Yang dibangun petugas gabungan Dari Kabupaten Lumajang Petugas menghentikan Semua kendaraan Kemudian Memeriksa sopir Dan semua pengumpang Jika ada sopir Yang kedapatan Tidak menggunakan masker Maka dia harus Segera putar balik Ke arah sebelumnya Tindakan tegas ini Harus diperlakukan Menyusul peraturan Bupati Lumajang Nomor 16 tahun 2020 Tentang kawasan wajib masker Bupati Lumajang Tori Kulhak Menjelaskan Bahwa pemerintah pusat Telah mengeluarkan Larangan bagi warga masyarakat Untuk mudik lebaran Untuk itu Pemerintah daerah Wajib melakukan beberapa Tindakan Untuk mendukung Aturan pemerintah pusat tersebut Hari ini Memantau langsung Checkpoint Screening Orang-orang yang datang Ke Lumajang Kita akan cek kesehatannya Termasuk juga Ke beberapa kota yang lain Yang melintas di Kabupaten Lumajang Kita akan cek kesehatannya Ada tiga lokasi yang dibangun Post Checkpoint Di Kabupaten Lumajang Pertama Ditimbangan Kelakah Yang merupakan pintu Masuk semua kendaraan Dari arah Kemudian di Perbatasan Lumajang Dengan Kabupaten Malang Dan di Perbatasan Lumajang Dengan Kabupaten Jember Pada tiga post checkpoint tersebut Semua kendaraan Wajib dihentikan Utamanya kendaraan Dengan plat nomor Dari luar provinsi Jawa Timur Tiga hampir sepuluh Dari kendaraan Sudah kembali Harapan kita ini Adalah tindakan Untuk preventif Antisipasi Dan juga Membeli pelajaran Kepada yang bersangkutan Supaya untuk masuk Lumajang Wajib pakai masker Saya mohon Kerjasama dari seluruh pihak Sementara itu Saudara petugas Gabungan di posko Batas wilayah Memperketat Pengamaran terhadap Kendaraan pribadi Maupun angkutan umum Yang masuk ke Kabupaten Jember Dan proses screening Terus dilakukan Dengan seksama Untuk mencegah Penyebaran wabah COVID-19 Yang terus bertambah Di wilayah Kabupaten Jember Posko mudik Dan observasi COVID-19 Di desa Pondok Dalam Kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember Merupakan posko Yang berada Di perbatasan Jember Lumajang Yang ramai Dengan kendaraan Pemudik Tidak hanya Kendaraan pribadi Kendaraan umum Pun tak luput Dari pemeriksaan Petugas gabungan TNI dan Polri Satpol PP Dan petugas Dari Dinas Kesehatan Seluruh penumpang Atau pemudik Yang turun di posko Batas wilayah Jember ini Diwajibkan Untuk turun Dari kendaraan Mengikuti proses screening Mulai dari Pengecekan suhu tubuh Dan menanyakan Riwayat Kesehatan Khusususnya Untuk pemudik Yang berasal Dari zona merah Penyebaran wabah COVID-19 Akan diberi Tanda gelang Berwarna kuning Sebagai tanda Orang dalam Resiko Atau ODR Dan diminta Melakukan karantina Mandiri Selama 15 hari Yang diperiksa Itu kita Bergelombang Jadi Start Gelombang yang pertama Start Kita mulai Pukul 8 Sampai Jam 12 Itu rata-rata Kita dapat Menjaring 100 Sampai 200 Pemunan Jalan Kurang lebih Dari Sekitar 600 Ya Saudara Setelah seorang Pedagang Berstatus PDP COVID-19 Meninggal dunia Pasar tradisional Di Kabupaten Bojonegoro Kini ditutup Pemerintah Setempat Sementara Hingga saat ini Jumlah pasien Dalam pengawasan PDP Di Bojonegoro Sebanyak 5 orang Tiga diantaranya Meninggal dunia Serta terdapat 8 kasus positif COVID-19 Yang satu diantaranya Meninggal dunia Pasar tradisional Yang ditutup ini Berada di Jalan Mongin Sidi Gang 1 Desa Sukorejo Kecamatan Kota Bojonegoro Pasar ini ditutup Setelah sehari sebelumnya Terdapat salah satu Pedagang sayur Berstatus pasien Dalam pengawasan Atau PDP Meninggal dunia Salah satu Pengurus harian pasar Setempat Suparlan menjelaskan Penutupan pasar tradisional Ini dilakukan Dalam rangka Memutus rantai penyebaran COVID-19 Pasca adanya Salah satu pedagang sayur Meninggal dunia Karena diduga Terpapar COVID-19 Pengurus pasar Dan juga warga Sekitar termasuk Para pedagang lainnya Khawatir Sebab pedagang yang meninggal Tersebut Berstatus pasien Dalam pengawasan Atau PDP Penutupan pasar ini Berdasarkan hasil Musyawarah bersama Yang melibatkan Semua pihak Pengelola pasar Pedagang Muspika Kecamatan Serta Forkopimda Pojonegoro Menurut Suparlan Penutupan pasar ini Akan terus dilakukan Sampai batas waktu Yang belum ditentukan Sementara itu Berdasarkan data Kumulatif harian Gugus tugas COVID-19 Kabupaten Pojonegoro Tercatat Hingga saat ini Jumlah pasien Dalam pengawasan PDP Di Pojonegoro Sebanyak 5 orang 3 diantaranya Meninggal dunia Serta terdapat 8 kasus positif COVID-19 Satu diantaranya Meninggal dunia Sedangkan jumlah orang Dalam pemantauan Atau ODP Mencapai 165 orang Orang dalam resiko Sebanyak 37.057 orang Dan orang tanpa Gejala Sebanyak 216 orang Hingga kini Sejumlah pasien Yang dinyatakan Positif terpapar COVID-19 Masih menempati Ruang isolasi RSUD Sosodoro Jatikusumo Bojonegoro Dari Bojonegoro Sumali melaporkan Sedara pemerintah Kabupaten Lamongan Kini tengah membangun Rumah sakit darurat Untuk penanganan Pasien COVID-19 Rumah sakit Yang dibangun Di Jalan Kusuma Bangsa ini Dalam tahap Pengurukan Yang direncanakan Dalam 3 minggu Kedepan Bisa ditempati Usulan Bupati Lamongan Pada pemerintah Pusat Untuk dibuatkan Rumah sakit Darurat Bagi penanganan Pasien COVID-19 Disetujui oleh Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Rumah sakit Yang dibangun Di lahan bekas Perumahan Anggota DPRD Jalan Kusuma Bangsa Lamongan Ini Dibangun Menggunakan Teknologi Modular Yakni Seperti Rumah sakit Darurat COVID-19 Lainnya Di Kepulauan Galang Rumah sakit Tersebut Akan digunakan Untuk Fasilitas Observasi Penampungan Dan Karantina Guna Pengendalian COVID-19 Di Lamongan Pembangunan Kini Memasuki Tahap Pengurukan Serta Pemadatan Tanah Dan Diperkirakan Selesai Pada 29 April Kemudian Dilanjutkan Dengan Pemasangan Panel Modular Yang Terdiri Dari Komponen Buatan Pabrik Penggunaan Sistem Panel Modular Tersebut Akan Mempermudah Dan Mempercepat Proses Pembangunan Rumah sakit Darurat Berdirinya Rumah sakit Darurat Untuk Pasien COVID-19 Tersebut Merupakan Permintaan Pemkap Lamongan Dan Telah Mendapat Persetujuan Dari Pemerintah Pusat Sedangkan Semua Wewenang Dalam Pengerjaan Rumah sakit Tersebut Langsung Dilaksanakan Oleh Kementerian PUPR Rencana Semula Rumah sakit Ini Bisa Menampung 100 Bet Namun Dengan Kondisi Lokasi Sekarang Ini Hanya Bisa Menampung 60 Bet Direncanakan Pembangunan Fisik Selesai Pada Akhir Mei Selanjutnya Akan Dilakukan Pemasangan Alat Medis Yang Kesemuanya Ditangani Dinkas Persiapan Pembangunan Rumah sakit COVID-19 Ini Sebenarnya Karena Ada Usulan Dari Kemudian Dan Kebetulan Itu Diterima Oleh Kementerian Memang Seluruh Anggaran Kegiatan Itu Ditangani Dari Kementerian Dan Pelaksananya Itu Dari PT Wika Wika Gedung Bentuknya Nanti Desainnya Belum Jadi Sehingga Masih Dalam Proses Pembuatan Nanti Desain Jadi Baru Tanjung 29 Ambil Nanti Dijabarkan Baru Mulai Eksan Dilapangan Seperti Diharap Ya Para tenaga Medis Kini Menjadi Garda Terdepan Dalam Penanganan Korban COVID-19 Walaupun Resikonya Adalah Terpapar Virus Dari Pasien Yang Ditanganinya Melihat Tugas Beresiko Tinggi Tersebut Pegawai DJKN Jawa Timur Peduli Untuk Menyalurkan Bantuan Berupa Dana Dan Alat APD Kepada Para Tenaga Medis Tenaga Medis Kini Menjadi Garda Terdepan Dalam Penanganan Korban COVID-19 Khususnya Dalam Pengobatan Pasien Terpapar COVID-19 Walaupun Taruhannya Adalah Terpapar Virus Dari Pasien Yang Ditanganinya Melihat Tingginya Resiko Yang Harus Ditanggung Dan Terbatas APD Yang Disediakan Mengugah Kepedulian Perwakilan Kementerian Keuangan Jawa Timur Untuk Menyerahkan Bantuan Dana Kemenku Peduli Tenaga Medis Kepada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Stomo Surabaya Dan Rumah Sakit Universitas Erlangga Kemarin Bantuan Ini Merupakan Penggalangan Dana Dari Individu Pegawai Kementerian Keuangan Di Jawa Timur Sebagai Bentuk Kepedulian Kepada Tenaga Medis Selain Berupa Dana Kementerian Keuangan Juga Menyerahkan Bantuan Berupa APD Sebanyak 120 Buah Masker Dan Susu Untuk Tenaga Medis Serah Terima Bantuan Dana Penanggulangan COVID-19 Ini Dilakukan Oleh Kepala Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur Selaku Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Timur Eto Sunaryanto Kepada Perwakilan Tenaga Medis Yang Diterima Oleh Wakil Direktur Keuangan Dan Sumber Daya Manusia Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo Surabaya Prof. Joko Agus Purwanto Dan Direktur Pelayanan Medik Dan Keperawatan Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya Dr. Anang Endaryanto Dan Saudara Meningkatnya Jumlah Warga Terpapar COVID-19 Setiap Hari Di Indonesia Membuat Keprihatinan Kalangan Peneliti Dengan Memberikan Hasil Terapan Ilmunya Pada Peneliti Lembaga Pengabdian Masyarakat UNESA Surabaya Diantaranya Membagikan Zat Imun Atau Antibodi Yang Dikembangkan Dari Ion Nano Co Coronavirus Di CAC 19 Atau COVID-19 Yang Telah Merenggut Ribuan Korban Meninggal Dunia Di 210 Negara Hingga Saat Ini Belum Ditemukan Obatnya Beberapa Peneliti Telah Berupaya Dan Hingga Saat Ini Baru Bisa Dalam Pencegahan Dengan Berbagai Cara Alternatif Lembaga Pengabdian Masyarakat UNESA Surabaya Juga Terpanggil Dengan Memberikan Formula Pencegahan Berupa Minuman Yang Diperoleh Dari Kombinasi Ion Nano Gold Dan Nano Silver Yang Selama Ini Bisa Meningkatkan Imun Pada Tubuh Cairan Berupa Minuman Yang Dikemas Dalam Gunung Anyar Yang Dinilai Banyak Warga Yang Terpapar COVID-19 Para Penerima Bantuan Ini Selain Sebelumnya Didata Dan Dicek Temperatur Tubuh Dan Diwajibkan Menggunakan Masker Juga Harus Mengutamakan Physical Distancing Atau Mengatur Jarak Satu Dengan Lainnya Selain Warga Diberikan Kemasan Cairan Ion Nano Gold Dan Nano Silver Juga Diberikan Hand Sanitizer Dan Sabun Suci Tangan Secara Gratis 250 Warga Penerima Bantuan Ini Dicatat Dan Dievaluasi Diharapkan Tiga Hari Kedepan Akan Diberikan Lagi Untuk Mengevaluasi Keefektifan Hasil Penelitian Cairan Ion Nano Gold Dan Nano Silver Ini Adalah Pengalihan Dana Penelitian Yang Kami Lakukan Selama Ini Untuk Lepra Karena Ada Wabah COVID-19 Kami Alihkan Untuk Kegiatan Bagaimana Meningkatkan Imun Dari Masyarakat Supaya Tidak Terkena COVID-19 Dan Kami Lakukan Di Tiga Tempat Pusatnya Di Sini Kemudian Kami Juga Melaksanakan Kegiatan Di Inabah 19 Di Penduk Pesantren Suriyalaya Di Situ Ada Sekitar 100 Kalau Kemarin Adalah Masyarakat Lepra Sekarang Adalah Masyarakat Terdampak COVID-19 Di Surabaya Pada Intinya Menghadapi COVID-19 Ini Kita Butuh Imun Yang Kuat Sementara Nanogul Itu Memiliki Aktivitas Antioxidan Seperti Vitamin E Tetapi 10 Kalinya Sehingga Ini Lebih Kuat Dan Kami Berharap Dengan Antioxidan Yang Lebih Kuat Ini Masyarakat Yang Kami Bagi Nanogul Dan Nanosilver Ini Mereka Akan Lebih Kuat Menghadapi Paparan COVID-19 Ini Nanosilver Yang Merupakan Ion Imun Untuk Kesehatan Tubuh Pertamanya Telah Diterapkan Pada Kosmetika Dan Pada Bagian Lain Kini Diteliti Untuk Mendukung Pembuatan Obat Penyembuhan Berbagai Penyakit Seperti Kanker Lepra Dan Dampak COVID-19 Di Wilayah Pembagian Tersebut Langsung Diserahkan Komandan Kodim Tipe A 0831 Surabaya Timur Kolonel Infanteri Agus Faridianto Kepada Masyarakat Yang Membutuhkannya Pagi Di Makodim Tipe A 0831 Surabaya Kodim Tipe A 0831 Surabaya Timur Tidak Hanya Mengamankan Wilayah Tetapi Peduli Dengan Kegiatan Sosial Berupa Pembagian Sembako Gratis Kepada Masyarakat Yang Terdampak COVID-19 Pembagian Paket Sembako Gratis Ini Dalam Rangka Membantu Masyarakat Yang Tidak Mampu Dan Tidak Memiliki Penghasilan Tetap Diantaranya Buruh Tukang Beca Dan Ojek Online Dalam Membantu Penanggulangan COVID-19 Bakti Sosial Ini Merupakan Salah Satu Bentuk Kepedulian Kodim Tipe A 0831 Surabaya Kodim Tipe A 0831 Surabaya Timur Dengan Masyarakat Aksi Kepedulian Sosial Kodim Tipe A 0831 Ini Berupa Pembagian Sembako Diharapkan Dapat Membantu Meringankan Beban Hidup Masyarakat Yang Kurang Mampu Serta Masyarakat Yang Terdampak Di Tengah Wabahnya Virus COVID-19 Paket Yang Dibagikan Kepada Masyarakat Tersebut Diantaranya Beras Minyak Goreng Gula Dan Mie Instan Para Penerima Paket Sembako Ini Diminta Lebih Steril Diantaranya Memakai Masker Masuk Ruangan Sterilisasi Serta Cuci Tangan Pembagian Paket Sembako Ini Dapat Membangkitkan Semangat Masyarakat Dalam Mengurangi Beban Hidupnya Serta Melawan Penyebaran COVID-19 Dan Pembagian Sembako Ini Juga Diserahkan Ke Koramil Di Jajaran Kodim Tipe A0831 Untuk Dibagikan Ke Masyarakat Yang Membutuhkan Mudah-mudahan Ini Bisa Bermanfaat Bagi Masyarakat Dan Juga Meringankan Beban Ini Kita Tidak Hanya Di Wilayah Makodim Saja Tapi Ada 7 Koramil Dari 10 Pecamatan Ada Pada Hari Ini Juga Kita Distribusikan Ada Menggunakan Kendaraan Roda Tiga Yang Nanti Kita Gunakan Untuk Menyalurkan Bantuan Sosial Berupa Sembako Ke Masyarakat Jadi Kita Datangi Dari Pintu Ke Pintu Ini Dengan Tujuan Supaya Tidak Ada Penumpukan Masyarakat Atau Perumunan Tujuan Kita Disitu Dandim Tipe A0831 Surabaya Timur Berharap Kegiatan Bakti Sosial Ini Dapat Membantu Meringankan Kebutuhan Masyarakat Yang Kurang Mampu Serta Memberikan Edukasi Kepada Masyarakat Untuk Tetap Menjaga Kesehatan Dan Jaga Jarak Ya Dan Saudara Sebelum kami Akhiri Jawa Timur Hari ini Kami Sampaikan Terima kasih Dan Apresiasi Setinggi-tingginya Bagi Seluruh Tenaga Medis Yang Saat Ini Berjuang Sebagai Garda Terdepan Dalam Menangani Covid-19 Serta Kepada Segenap Redaksi Dan Kru Liputan Yang Bertugas Di Lapangan Dan Senantiasa Mengabarkan Informasi Berita Dan Kami Ingatkan Sekali Lagi Untuk Tetaplah Anda Di Rumah Saja Dan Jangan Kemana-Mana Biarkan Kami Yang Tetap Mengabarkan Untuk Anda Selain Itu Redaksi TVRI Jawa Timur Menerima Kiriman Video Terkait Menumbukan Semangat Dan Inspirasi Dalam Mempercepat Penanganan Covid-19 Kirimkan Ke Email Kami Di TVRI Jatim1 At gmail.co.id Baik Dan Akhirnya Saya Firda Brillianti Dan Saya Briantia Dewandri Mewakili Seluruh Kabat Kerja Bertugas Mengucapkan Terima Kasih Atas Kebersamaan Anda Selamat Petang Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima